1141. Jika mereka tidak menyelesaikan masalah kehendak langit dan bumi di alam pemurnian darah, tidak peduli berapa banyak kultifator yang ada, mereka tidak akan dapat memberikan dukungan yang efektif ke tanah suci darah Giyok. Situasi tiba-tiba menjadi canggung. Lu Yei menyela diskusi semua orang. Di alam ini, kekuatan kehendak langit dan bumi bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia. Aku khawatir hanya kehendak langit dan bumi yang bisa menghadapinya. Diskusi yang intens menjadi tenang, dan semua orang mengungkapkan ekspresi bijaksana. Feng Mu Jiang berkata, adik junior kecil, maksudmu? Lu Yei berkata, saya pikir Tianji 9 prefektur telah menyusun strategi selama bertahun-tahun, jadi tidak mungkin dia tidak tahu apa-apa tentang alam pemurnian darah. Ini dapat dilihat dari pengalaman kami sebelumnya menyelinap ke dalam alam pemurnian darah. Tianji tahu bahwa jika makhluk luar menyerang alam pemurnian darah, mereka akan menjadi sasaran kehendak langit dan bumi, jadi ketika kami dikirim ke sini, Tianji menyegel kultivasi kami dan membutuhkan metode khusus untuk membuka segel secara perlahan. Karena itu masalahnya, ketika para kultivator dari 9 prefektur tiba di alam pemurnian darah dalam skala besar, tidak mungkin bagi Tianji untuk acuh-ta'acuh. Hanya kehendak langit dan bumi yang dapat menolak kehendak langit dan bumi, dan kami memiliki keberadaan seperti itu di 9 prefektur. Kata-katanya menyebabkan mata semua orang berbinar. Tentu saja, ini hanya tebakanku. Kita masih perlu memverifikasi situasinya, atau bertanya langsung. Feng Wu Jiang tampak serius. Kita tidak bisa gegabuh tentang ini. Jika Little Junior Brother punya cara, verifikasi sesegera mungkin. Dia juga menggunakan tiang Tianji untuk berkomunikasi dengan Tianji 9 prefektur, tetapi dia hanya menerima beberapa wahyu dan bimbingan. Eranya telah berlalu, dan Tianji 9 prefektur tidak akan terlalu condong ke arahnya. Tapi Lu Ye berbeda. Era ini jelas milik Lu Ye, jadi jika Lu Ye maju, dia mungkin bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Lu Ye menganggu, Tolong tunggu sebentar. Dengan itu, dia keluar dari aula dan langsung menuju tiang Tianji. Dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di pilar, mencoba terhubung dengan pilar Tianji. Sangat mudah untuk melakukan ini di sembilan prefektur, tetapi ini adalah alam pemurnian darah, dan itu jauh. Lu Ye menunggu sejenak sebelum dia merasakan jejak umpan balik dari pilar Tianji. Suara Xiao Ji terdengar di benaknya. Apa masalahnya? Lu Ye buru-buru menceritakan pertemuannya dengan hukuman surgawi dan kehendak langit dan bumi dari alam penyempurnaan darah, dan bertanya tentang bagaimana menghadapinya. Suara Xiao Ji terdengar lagi. Jangan khawatir, aku akan berurusan dengan kehendak dunia di dunia ini, aku tidak akan membiarkan hukuman surgawi turun. Itu seperti yang dia harapkan. Lu Ye buru-buru kembali ke aula utama. Perhatian semua orang terfokus padanya, dan dia melaporkan hasilnya. Mereka semua menghela nafas lega. Sekarang masalah terbesar telah dipecahkan, sisanya tidak lagi menjadi masalah. Untuk sesaat, mereka semua linglung. Hanya setengah hari yang lalu, mereka masih khawatir tentang kelangsungan hidup Tanah Suci Darah Giok di masa depan, tetapi setelah kedatangan Lu Ye, mereka sekarang harus mempertimbangkan cara membasmi ras darah di dunia pemurnian darah. Situasinya telah berubah begitu cepat sehingga bahkan para Master Define Sea Realm ini pun lengah. Namun, ini adalah sesuatu yang semua orang senang lihat dan nantikan. Dunia kultivasi dari sembilan prefektur sedang dalam ekspedisi ke alam pemurnian darah. Ini adalah perang antar alam, perang antara ras manusia dan ras darah. Tidak ada yang pernah berperang dalam skala seperti itu. Saat paku dipaku ke alam pemurnian darah oleh dunia kultivasi sembilan prefektur, Tanah Suci Darah Giok adalah jembatan dari perang ini, yang sangat penting. Situasi saat ini adalah musuh berada di tempat terbuka saat mereka berada dalam kegelapan. Ras darah difokuskan untuk menghilangkan tumor ganas yang merupakan Tanah Suci Darah Giok, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah ditargetkan oleh para kultivator ras manusia dari alam lain. Jadi begitu perang pecah, ras darah akan lengah. Cara mempersingkat durasi perang secara efektif dan cara menghilangkan ras darah secara efektif adalah masalah berikutnya yang perlu dipertimbangkan semua orang. Dan masalah yang paling realistis adalah waktu perang. Jika mereka memilih waktu yang tepat, mereka akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Semua orang yang hadir jelas tentang hal ini. Adik laki-laki kecil seharusnya tidak datang ke sini hanya untuk memberi kami informasi dari sembilan prefektur, kan? Apakah Anda memiliki beberapa misi lain di tangan? Sebagai seseorang yang telah memperoleh rahasia surga dari era sebelumnya dan sebagai penguasa Tanah Suci Darah Giok saat ini, pemahaman Feng Lujiang tentang rahasia surga dari sembilan prefektur lebih dalam daripada orang lain. Tapi tidak seperti Luye, dia tidak pernah berhubungan langsung dengan Xiaojiu, jadi dia tidak tahu detail latar belakang Xiaojiu. Tapi dia mengerti rahasia surga dari sembilan prefektur. Untuk Luye datang ke alam pemurnian darah saat ini, jelas bahwa dia tidak di sini hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi telah diberikan beberapa misi khusus. Luye mengangguk, Saya membawa lebih dari seratus pilar rahasia surga. Rahasia surga ingin saya menempatkan pilar rahasia surga ini di seluruh alam pemurnian darah. Ketika perang pecah, para kultifator dari sembilan prefektur dapat menggunakan pilar rahasia surga untuk langsung memasuki alam pemurnian darah. Feng Lujiang segera mengungkapkan ekspresi yang mengatakan, seperti yang diharapkan. Ketika dia pertama kali datang ke alam pemurnian darah, dia juga membawa pilar rahasia surga, yang saat ini berdiri di aula rahasia surga. Juga karena pilar rahasia surga inilah tanah suci darah Giyok dapat menerima dukungan dari sembilan prefektur dari waktu ke waktu. Jika tidak, dengan situasi umum alam pemurnian darah, bahkan jika dia mengumpulkan banyak senior tua untuk mendirikan tanah suci darah Giyok, dia tidak akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan tanah suci, apalagi memelihara kultifator manusia. Jika dia bisa membawa pilar rahasia surga, maka Luye secara alami bisa melakukan hal yang sama. Tapi dia tidak berharap Luye membawa lebih dari 100 pilar rahasia surga. Yang perlu dilakukan Luye sekarang adalah menemukan tempat yang cocok untuk menempatkan pilar rahasia surga ini. Bagaimana menurutmu tentang penempatan pilar rahasia surga, Little Junior Brother? Feng Hu Jiang bertanya. Mata Luye berbinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Saya ingin menempatkan beach di sekitar laut gerbang surgawi. Dengan begitu, ketika pasukan suku darah mengepung tanah suci, para kultifator dari sembilan prefektur dapat turun dari surga dan mengelilingi mereka. Ketika saatnya tiba, para elit tanah suci akan bergabung dengan bala bantuan dari sembilan prefektur. Kami pasti bisa menangkap pasukan suku darah yang lengah. Kelopak mata selusin senior tua berkedut setelah mendengar ini. Luye selalu memberi mereka kesan bahwa dia adalah pria muda yang lembut dan rendah hati, tetapi mereka tidak menyangka dia memiliki sisi jahat seperti itu. Namun, sisi jahat ini jelas diwarisi dari Master Suci. Meskipun Master Suci biasanya lembut dan rendah hati, dia sangat kejam dan biadab ketika bertarung dengan para kultifator suku darah. Mereka secara pribadi menyaksikan Master Suci memukuli seorang kultifator suku darah sampai mati. Itu juga pertempuran yang telah sepenuhnya menetapkan status Feng Wu Jiang sebagai Master Suci. Meskipun mereka semua adalah makhluk kuat yang bisa menekan suatu era, masih ada celah antara mereka dan Feng Wu Jiang. Ketika saatnya tiba, jika suku darah benar-benar dikepung oleh tentara sembilan prefektur sambil mengepung tanah suci darah giok, maka dengan bala bantuan tanah suci dari dalam, korbannya tidak akan terbayangkan. Selama bertahun-tahun, setiap kali suku darah mengepung tanah suci, pasukan mereka akan sangat besar. Jika mereka melumpuhkan pasukan suku darah yang begitu besar, fondasi suku darah akan sangat rusak. Mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka akan mampu menenangkan wilayah selatan dari alam penyempurnaan darah dalam satu pertempuran, tetapi setidaknya, suku darah tidak akan bisa berbuat banyak dalam radius 1 juta mil. Ketika saatnya tiba, pasukan manusia akan berbaris ke utara dan mengumpulkan para kultifator manusia yang tersebar di sepanjang jalan. Kemudian, mereka akan dapat menyapu seluruh alam penyempurnaan darah. Itu adalah taktik yang sangat sederhana, tetapi itu adalah yang paling efektif untuk membuat suku darah lengah. Dengan cara ini, waktu pertempuran dapat ditentukan. Ini akan menjadi saat berikutnya pasukan suku darah mengepung tanah suci darah giok. Tidak ada yang keberatan dengan ini. Dalam hal waktu, semakin lama pertempuran berlangsung, semakin menguntungkan bagi sembilan prefektur. Ini karena semakin lambat pertempuran dimulai, semakin dekat jarak antara kedua alam. Pada saat itu, akan lebih mudah bagi para kultifator dari sembilan prefektur untuk berteleportasi dengan bantuan pilar Tianji. Tentu saja, mereka tidak bisa menunggu terlalu lama. Jika mereka benar-benar menunggu sampai kedua alam bertabrakan, itu akan terlambat. Mereka harus mengontrol waktu dengan baik. Meskipun Laut Senke besar, jika Anda ingin menempatkan pilar Tianji, Anda tidak perlu menempatkan lebih dari sepuluh. Anda dapat menyerahkan ini kepada kami, kata Feng Wu Jiang. Aku punya ide yang sama, kata Lu Ye sambil mengeluarkan sepuluh pilar Tianji yang dia bawa dan menyerahkannya kepada Feng Wu Jiang. Adapun pilar Tianji yang tersisa, dia harus berusaha keras untuk menempatkannya. Apakah kamu membutuhkan bantuan tanah suci? Feng Wu Jiang bertanya. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Kakak senior sulung dan senior lainnya bisa tinggal di tanah suci. Saya akan mengurus sisanya. Paling-paling, saya hanya perlu melakukan perjalanan ke beberapa tempat lagi. Faktanya, jika ada seseorang yang membantu, efisiensinya secara alami akan lebih tinggi. Namun, tidak ada orang yang cocok di antara para senior yang tinggal di tanah suci. Orang yang paling cocok untuk tugas ini adalah kultifator hantu. Pilar Tianji harus ditempatkan di tempat-tempat dengan spirit ki surga dan bumi yang padat. Hanya dengan begitu pilar Tianji akan efektif. Misalnya, ketika dia berada di benua tanpa tanding, dia menempatkan empat pilar Tianji di empat alam mistik besar karena ada urat bumi di alam mistik. Di alam pemurnian darah, tempat-tempat dengan spirit ki surga dan bumi yang padat biasanya adalah tanah yang diberkati. Suku darah akan berkumpul di sana, jadi mereka harus menyelinap diam-diam, kultifator hantu cocok untuk tugas ini, tetapi yang lain tidak bisa. Tentu saja, mereka juga bisa membunuh jalan mereka, tapi itu akan mengungkap beberapa hal. Tidak baik jika mereka menarik perhatian suku darah. Hal semacam ini harus dilakukan secara diam-diam. Dari puluhan senior di Tanah Suci Darah Giyok, hanya beberapa kultifator hantu yang dipimpin oleh Wuchang berada di Tanah Suci. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, saudara muda. Feng Wujiang mengangguk sedikit. Dia tidak khawatir tentang keselamatan Luye. Beberapa tahun yang lalu, ketika Luye pertama kali datang ke alam pemurnian darah, dia hanya berada di True Lake Realem. Pada saat itu, dia bisa berlari jauh dari wilayah utara alam pemurnian darah ke Laut Senke. Tidak masuk akal bahwa dia akan berada dalam bahaya sekarang karena dia berada di Divine Sea Realem. Karena junior brodernya dipilih oleh Tian Ji, dia pasti memiliki banyak kemampuan yang tidak dimiliki orang biasa. Belum lagi hal-hal lain, hanya manipulasi jiwanya bukanlah sesuatu yang bisa ditiru orang lain. Jika dia bertindak sendiri, dia bisa menggunakan manipulasi jiwa untuk memperbudak suku darah untuk menyembunyikan identitasnya. Tetapi jika orang lain mengikutinya, itu tidak akan nyaman. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Aku akan berangkat sekarang. Meskipun persiapan sebelum pertempuran adalah proses yang panjang, Luye ingin menempatkan banyak pilar Tian Ji. Secara alami, semakin cepat dia bertindak, semakin baik. Bahkan jika dia menempatkan satu lagi pilar Tian Ji, akan ada satu lagi kultifator sembilan benua yang berteleportasi ke alam pemurnian darah. Sebelum dia pergi, Feng Wu Jiang memberinya tablet Giyok dan berkata dengan suara rendah. Jika Anda menghadapi bahaya, salurkan energi spiritual Anda ke dalamnya. Para senior yang keluar semua memiliki tablet Giyok seperti ini. Jika Anda tidak jauh, mereka akan dapat merasakannya dan membantu Anda di saat kritis. 1142 Selain token Giyok, Luye juga memperoleh peta alam pemurnian darah dari kakak senior sulungnya. Peta ini adalah hasil eksplorasi bertahun-tahun dari alam pemurnian darah oleh para seniornya. Meskipun tidak sedetail peta sembilan negara, itu kurang lebih cukup. Paling tidak, itu lebih detail daripada peta yang diperoleh Luye dari Lang Kiyue. Begitu dia meninggalkan Aula Utama, dia melihat sosok tinggi dan kokoh berdiri di sana dengan kaku. Itu adalah Dao 13. Sebagai orang yang ditanam dengan tanda ilahi manipulasi jiwa oleh Luye, dia bisa merasakan keberadaan Luye sampai batas tertentu. Ketika dia melihat Luye lagi, dia menyunggingkan senyum kaku di wajahnya, dan kemudian berlari dengan langkah ceria, tampak persis seperti anjing hilang yang menemukan pemiliknya lagi. Tetaplah di sini, Luye memerintahkan dan melayang ke langit. Senyum di wajah Dao 13 langsung menghilang dan dia menundukkan kepalanya, merajuk. Terakhir kali Luye kembali ke sembilan negara, dia tidak mengikutinya. Kali ini, mereka akhirnya bertemu lagi, tetapi Luye tidak membawanya. Dia sedikit tidak senang. Sosoknya terbang keluar dari Pulau Suci, melintasi Laut Gerbang Ilahi, dan langsung menuju utara. Terakhir kali, Luye berangkat dari Towsan Flowing Blast Land dan akhirnya tiba di Jade Blood Holy Land. Butuh beberapa bulan di jalan, tetapi pada akhirnya, dia bertemu Jian Gu Hong dan yang lainnya secara kebetulan dan dibawa ke Tanah Suci Darah Giyok. Kalau tidak, dia akan membutuhkan waktu lebih lama. Ini menunjukkan betapa luasnya alam pemurnian darah. Tetapi pada saat itu, dia hanya seorang kultifator True Lake Realm. Sekarang, dia adalah seorang kultifator Divine Sea Realm Orde kelima. Dalam hal kecepatan saja, dia tidak bisa dibandingkan dengan saat itu. Luye diam-diam menghitung. Menurut kecepatannya saat ini, akan membutuhkan waktu kurang dari dua bulan untuk mencapai Towsan Flowing Blast Land dari Divine Gate Sea jika dia berjalan dalam garis lurus. Tapi sekarang, dia bertanggung jawab untuk menempatkan pilar takdir surga di mana-mana di alam pemurnian darah. Secara alami, dia tidak bisa berjalan dalam garis lurus. Setelah sedikit perencanaan, ia memutuskan untuk mengambil rute zigzag berulang. Dengan cara ini, dia bisa mencoba menemukan tempat yang cocok untuk menempatkan pilar takdir surga di sepanjang jalan. Ketika perang dimulai, para kultifator sembilan negara dapat menggunakan pilar takdir surga ini untuk langsung berteleportasi ke berbagai bagian alam pemurnian darah. Waktu mungkin sedikit ketat, tetapi dia hanya bisa melakukan yang terbaik sekarang. Sekarang setelah rencananya ditetapkan, hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menangkap anggota Blutrace yang cocok dan menanam Soul Manipulation Divine Rune di dalam dirinya, mengubahnya menjadi budak jiwanya. Sebagai manusia, tidak nyaman baginya untuk bertindak di alam pemurnian darah, kecuali jika dia dapat mengaktifkan prasasti spiritual penyembunyian setiap saat untuk menyembunyikan sosoknya. Namun, itu akan terlalu merepotkan. Jadi hal terbaik yang harus dilakukan adalah mengikuti contoh terakhir kali, ketika dia meminjam kekuatan ras darah untuk mengendalikan makhluk hidup apapun. Tidak ada makhluk hidup dalam jarak 100.000 mil dari Laut Menara Pengawal Ilahi. Para kultifator ras darah tingkat Divine Sea Realm yang sedang berjalan-jalan terbunuh. Ketika Tanah Suci Darah Giyok didirikan, kakak senior sulung dan yang lainnya telah membunuh semua kultifator Divine Sea Realm dalam radius 100.000 mil. Umat manusia semuanya telah bermigrasi ke Pulau Sein, dan manusia-manusia ini adalah dasar dari Tanah Suci Darah Giyok. Dapat dikatakan bahwa di seluruh dunia pemurnian darah, area dalam jarak 100.000 mil di sekitar Laut Senkei adalah yang paling sepi. Luye tidak melihat tanda-tanda tempat tinggal manusia sampai dia berada 100.000 mil jauhnya. Ada desa manusia dan tempat tinggal gua suku darah, tetapi mereka sangat jarang. Peta yang diberikan oleh kakak senior sulung tidak menunjukkan keberadaan terlalu banyak Blaseland. Namun, seseorang tidak perlu dengan sengaja mencarinya. Mereka dapat ditemukan dengan mengikuti arah di mana energi spiritual surga dan bumi berkumpul. Tiga hari setelah meninggalkan Tanah Suci Darah Giyok, Luye terbang melintasi langit dan melihat beberapa garis cahaya merah darah lewat dari samping. Mereka jelas memperhatikannya juga. Hampir pada saat yang sama, mereka diam-diam mengubah arah dan menyerang satu sama lain. Luye sedang mencari budak jiwa yang cocok. Di antara garis-garis cahaya merah darah ini, ada anggota suku darah Divine Sea Realm yang merupakan pilihan yang baik. Adapun anggota suku darah ini, mereka jelas menyadari identitas Luye sebagai manusia dan ingin menyakitinya. Cahaya suku darah berbeda dari cahaya ras manusia. Karena teknik darah mereka, cahaya blood race berwarna merah darah, membuatnya sangat mudah untuk dibedakan. Dalam keadaan normal, anggota suku darah akan menghindari master ras manusia semacam ini ketika mereka bertemu dengan mereka di luar karena master Divine Sea Realm dari Tanah Suci Darah Giyok telah menimbulkan masalah baru-baru ini. Master ras manusia ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh anggota suku darah biasa. Hanya benih suci yang bisa bersaing dengan mereka. Namun, fluktuasi spirit ki yang Luye tunjukkan saat ini hanya berada di Divine Sea Realm Orde kelima. Jelas, dia bukan master top, jadi anggota blood race tergoda. Di bawah premis niat masing-masing pihak, jarak di antara mereka dengan cepat menyempit. Ketika anggota suku darah melihat penampilan Luye, mereka semua menghela nafas legah. Karena dia terlalu muda, tidak mungkin bagi para penguasa teratas Tanah Suci Darah Giyok untuk memiliki wajah yang begitu muda, jadi mereka menerima begitu saja bahwa Luye hanyalah seorang kultifator Divine Sea Realm biasa. Meski begitu, kultifator Divine Sea Realm ras darah tidak bertindak sembarangan. Dia adalah seorang kultifator Divine Sea Realm Orde ke-6, satu alam kecil lebih tinggi dari Luye. Meskipun anggota suku darah di bawah komandonya semuanya berada di True Lake Realm, karena mereka semua mengolah teknik darah yang sama, mereka dapat memberikan banyak bantuan kepadanya. Jika dia ingin mengalahkan Luye dalam satu gerakan, dia harus menggunakan teknik darahnya yang paling kuat untuk menciptakan ruang pertarungan yang cocok. Jika tidak, ras manusia di seberangnya akan merasakan ada sesuatu yang salah dan kemungkinan besar akan melarikan diri. Dalam sekejap, ras darah Divine Sea Realm datang dengan sebuah rencana. Pada saat yang sama, Luye juga mempertimbangkan bagaimana cara mengalahkan anggota suku darah ini. Tidak akan sulit untuk membunuhnya, tetapi membunuh musuh dan menangkapnya hidup-hidup adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama jauh lebih sederhana, terutama setelah menangkapnya hidup-hidup. Luye harus menemukan cara untuk menghancurkan pertahanan jiwa pihak lain dan menanam Rune Divine Manipulasi Jiwa di Laut Ilahinya. Beberapa tahun yang lalu, ketika dia melakukan perjalanan ke selatan, dia telah menanam Soul Manipulation Divine Rune di banyak anggota suku darah, tetapi kebanyakan dari mereka adalah Blessing Masters, atau Cultivator True Lake Realm. Hanya secara kebetulan dia berhasil memperbudak anggota Spirit Sea Realm Heavenly Venerable Blutrace. The Soul Manipulation Divine Rune sangat kuat, tetapi tidak mudah digunakan. Oleh karena itu, dia harus memastikan bahwa anggota suku darah Divine Sea Realm di seberangnya tidak akan melarikan diri setelah dia mengungkapkan kekuatannya yang kuat. Jika tidak, dengan teknik pelarian darah yang indah dari suku darah, tidak akan mudah untuk mengejarnya. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat untuk menghindari menarik perhatian anggota Blutrace terdekat lainnya. Setelah membuat perhitungan mereka sendiri, mereka semua secara bersamaan mengaktifkan suatu teknik. Teknik Sungai Darah Sebagai teknik rahasia yang mengumpulkan semua teknik darah, teknik sungai darah bersifat ofensif dan defensif. Itu sangat efektif dalam menjebak musuh. Begitu musuh jatuh ke sungai darah, jika mereka tidak bisa melarikan diri, mereka hanya bisa dibantai. Tubuh anggota Spirit Sea Realm Blutrace bergetar. Ki darah memenuhi udara, dan dalam sekejap, sungai darah menyebar. Pada saat yang sama, anggota suku darah True Lake Realm di bawah komandonya juga mengaktifkan teknik sungai darah. Mereka menggabungkan sungai darah mereka dan meningkatkan volumenya. Hampir pada saat yang sama, anggota suku darah Divine Sea Realm melihat pemandangan yang mengejutkannya. Ras manusia yang terbang dari sisi yang berlawanan juga dikelilingi oleh kabut darah. Sebuah sungai darah menyebar. Bagaimana ras manusia bisa menggunakan teknik sungai darah? Dia tidak bisa mengerti. Lebih jauh lagi, teknik sungai darah manusia ini tampaknya bahkan lebih indah dari miliknya, seorang anggota klan darah murni. Secara khusus, volume sungai darah bisa dikatakan sangat besar. Bahkan jika dia mendapat bantuan dari beberapa pengikut, tidak ada cara baginya untuk membandingkan dalam hal volume. Sebagai perbandingan, itu seperti membandingkan ular kecil dengan ular piton. Lu Ye sebenarnya sedikit terkejut. Ketika dia mengaktifkan teknik sungai darah sebelumnya, itu tidak memiliki volume yang begitu besar. Namun, mengingat bahwa setelah melakukan serangan balik ke alam rahasia besar ras serangga dan menyempurnakan vitalitas ratu serangga yang sangat besar, itu normal bagi teknik sungai darah untuk tumbuh. Bagaimanapun, dasar dari teknik ini adalah vitalitas. Semakin kuat vitalitasnya, semakin besar kekuatan yang bisa dilepaskannya. Setelah meninggalkan alam rahasia besar ras serangga, dia tidak mengaktifkan teknik sungai darah lagi. Dia tidak tahu perubahan seperti itu akan terjadi. Itu adalah hal yang baik untuknya. Namun, itu adalah hal yang mengerikan bagi anggota suku darah Divine Sea Realm. Tidak apa-apa jika teknik sungai darah lebih kecil dari Lu Ye, tapi apa yang membuatnya merasa lebih gelisah adalah bahwa teknik sungai darah Lu Ye mengirimkan tekanan tak terlihat yang membuat pembuluh darahnya bergetar dan pikirannya gelisah. Ini adalah penekanan garis darah. Lawannya adalah benih suci. Anggota suku darah Divine Sea Realm terkejut. Dia hanya punya waktu untuk berteriak. Yang mulia, tolong tenang. Kedua sungai darah yang bergelombang bertabrakan. Seperti ikan besar yang memakan ikan kecil, sungai darah Lu Ye melilit teknik sungai darah lawannya. Sosoknya berpindah-pindah melalui teknik sungai darah, dan dengan beberapa kilatan pedangnya, anggota suku darah True Lake Realm terbunuh. Apa yang membingungkan Lu Ye adalah bahwa terlepas dari apakah itu True Lake Realm atau Ras Darah Divine Sea Realm, mereka semua memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Ditambah dengan kata-kata yang diteriakkan oleh Ras Darah Divine Sea Realm sebelumnya, Lu Ye tiba-tiba memiliki beberapa tebakan. Mountain Pansaber ditempatkan di leher anggota spirit Sea Realm Blutrace. Energi spiritual berfluktuasi, menjelati kulit anggota suku darah Divine Sea Realm seperti ular berbisa. Sebuah suara rendah terdengar, bagaimana kamu ingin mati? Anggota suku darah Divine Sea Realm gemetar di mana-mana. Dia tidak melawan sama sekali. Dengan suara gemetar, dia berkata, Saya tidak tahu yang mulia ada di sini. Maafkan saya karena telah menyinggung Anda. Lu Ye menurunkan matanya sedikit dan memarahi. Buka laut ilahimu. Anggota suku darah Divine Sea Realm gemetar. Apa niat yang mulia? Meskipun dia menghadapi benih suci dan memiliki penindasan garis keturunan alami, membuka laut ilahinya masih membuatnya secara naluriah menolaknya. Lu Ye tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menekan Mountain Pansaber ke leher anggota Blutrace sedikit lebih keras. Anggota suku darah segera berteriak kesakitan. Tentu saja, beberapa luka daging tidak cukup untuk membuat anggota suku darah Divine Sea Realm membuat keributan tentang hal itu. Itu karena Mountain Pansaber memiliki kemampuan untuk memotong jiwa setelah menyatu dengan Soul Saffering Saber. Tidak peduli seberapa kecil lukanya, itu masih menyebabkan beberapa dampak pada jiwanya. Umpan balik dari jiwanya seperti dipotong oleh pedang. Menyadari bahwa jika dia tidak melakukan apa yang diperintahkan, dia akan benar-benar mati di sini. Anggota suku darah Divine Sea Realm tidak berani ragu lagi. Dia dengan cepat membuka laut ilahinya. Lu Yei merasakannya dan buru-buru mendesak Soul Manipulation Divine Runei untuk membangun Runei di kedalaman Spirit Sea-nya. Setelah beberapa saat, Lu Yei menyingkirkan Mountain Pansaber. Sungai darah yang memenuhi langit juga terpisah dan kembali ke tubuh kedua orang itu. 1143. Ayo turun. Lu Yei memanggil dan memimpin untuk terbang ke bawah. Dia adalah target yang terlalu jelas di langit, dan meskipun pertempuran barusan berlangsung singkat, tidak dapat dihindari bahwa ras darah di dekatnya akan menyadari keributan itu. Ada sesuatu yang ingin dia klarifikasi, jadi dia secara alami harus menemukan tempat yang cocok untuk berbicara. Ras darah itu buru-buru mengikuti. Beberapa saat kemudian, manusia dan ras darah tiba di daerah terpencil. Lu Yei berdiri diam dan menatap ras darah yang mengikuti di belakangnya dengan hormat. Setelah menanam benih manipulasi jiwa, orang ini adalah budak jiwanya, jadi wajar baginya untuk sangat hormat. Siapa namamu? Pelayanmu yang rendah hati adalah Lucang. Ras darah menundukkan kepalanya dan menjawab, Lihat aku. Lucang dengan cepat menatap Lu Yei, dan setelah beberapa saat, dia menunjukkan tatapan curiga. Tuan Suci, apakah Anda seorang manusia atau klan suci? Meskipun mereka yang ditanam dengan benih manipulasi jiwa akan setia kepada Lu Yei dan tidak akan memiliki pikiran memberontak, kecerdasan mereka tidak akan terpengaruh, dan tentu saja, kemampuan berpikir mereka tidak akan rusak. Oleh karena itu, Lucang benar-benar bingung pada saat ini karena dia berpikir bahwa Lu Yei adalah seorang dewa suci yang menyamar sebagai manusia, tetapi sekarang dia melihat dengan cermat, ternyata tidak demikian. Apakah aku terlihat seperti klan suci bagimu? Lucang menggelengkan kepalanya. Hambamu yang rendah hati tidak tahu. Lu Yei sedikit mengaktifkan seni darah, dan dalam sekejap, permukaan tubuhnya tertutup kabut darah. Lucang ketakutan. Tolong tenang, Holy Lord. Jika pelayanmu yang rendah hati mengatakan atau melakukan sesuatu yang salah, tolong beri tahu aku. Lu Yei, di sisi lain, mengerti. Jika dia tidak mengaktifkan seni darahnya, ras darah tidak akan bisa merasakan penindasan garis keturunan. Namun, begitu dia mengaktifkan seni darahnya, penindasan garis keturunan akan terlihat jelas. Itulah sebabnya Lucang sangat ketakutan. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Lu Yei. Sama seperti perubahan di Blood River, itu benar-benar tidak terdeteksi sebelum diaktifkan. Setelah ras darah mengepung tanah suci darah Giyok terakhir kali, Ketika dia bersiap untuk maju ke Divine Sea Realm, dia pergi jauh ke Laut Darah dan secara kebetulan, memurnikan setetes darah suci dan menerima warisan garis keturunan dari ras darah. Darah suci adalah kunci untuk ras darah menjadi benih suci. Setiap benih suci telah memperoleh darah suci di Laut Darah. Setelah memurnikan setetes darah suci itu, Lu Yei dapat maju ke Divine Sea Realm. Namun, sejak itu, dia tidak bertarung melawan Blood Race lagi. Secara alami, dia tidak tahu bahwa dia telah memperoleh beberapa kemampuan benih suci, seperti pendekanan garis keturunan pada Blood Race biasa. Dalam arti tertentu, dia bisa dianggap sebagai benih suci, tapi dia masih manusia. Kenapa ini terjadi? Berbicara secara logis, pohon bakat bisa membakar semua kotoran. Bahkan jika ada sesuatu yang istimewa tentang darah suci, itu akan kehilangan kemampuan untuk membuat benih suci setelah dibakar. Oleh karena itu, ia seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk menekan garis keturunan Blood Breeds. Tapi setelah dipikir-pikir, karena dia bahkan bisa mendapatkan warisan dari Blood Breed, tidak aneh kalau dia bisa mendapatkan kekuatan dari Holy Seed. Pasti ada kekudusan dalam darah suci yang bahkan pohon bakat bawaan tidak bisa terbakar atau tidak perlu dibakar. Setelah dia memurnikan dan menyerapnya, dia tidak hanya mendapatkan warisan garis keturunan dari Blood Race, tetapi dia juga mendapatkan kemampuan benih suci. Kejutan yang menyenangkan Ketika dia pertama kali berangkat dari tanah terberkati Qian Liu, Lan Kiyue pernah memberinya giyok darah suci, yang merupakan sesuatu yang dia pelihara dengan garis keturunannya sendiri. Saat diaktifkan, itu memiliki efek cerah yang hebat pada Blood Breed biasa. Namun, beberapa tahun telah berlalu, dan jadi darah suci secara bertahap kehilangan efeknya. Jika tidak, Lu Ye akan mengeluarkannya untuk melawan musuh kali ini. Sekarang dia memiliki kesucian benih suci, dia tidak lagi membutuhkan jade darah suci. Ini berarti bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan hidup dan mati dari Blood Breed biasa, dan dia juga bisa menanam Soul Manipulation Divine sigil pada Blood Breed biasa sesuka hati. Ini jelas akan sangat membantu misinya. Apakah ada gua surga di dekat sini? Lu Ye bertanya. Lu Chang menjawab dengan hormat. 300 mil ke timur, ada gua surga lompatan laut. Yang sederhana ini memiliki persahabatan dengan Master Lompatan Laut. Bawa aku ke sana. Setelah beberapa saat, dua aliran cahaya membubung ke langit dan menyapu ke arah timur. Sesaat kemudian, mereka tiba di gua surga lompatan laut. Persahabatan Lu Chang dengan penguasa lompatan laut memang tidak dangkal, jadi dia memimpin Lu Ye dan langsung masuk. Blood Breed di gua surga tidak hanya tidak menghentikan mereka, tetapi juga menyambut mereka dengan hangat. Lu Chang mengajukan beberapa pertanyaan dan mengetahui bahwa Master Gua Surga Lompatan Laut ada di dalam, jadi dia tidak berhenti dan langsung bergegas ke halaman belakang Gua Surga. Setelah beberapa saat, mereka bertemu muka dan bertukar salam. Penguasa Gua Surga Lompatan Laut secara alami ingin tahu tentang Lu Chang yang membawa manusia, tetapi Lu Chang hanya mengatakan bahwa ini adalah budak darah barunya yang membuat Master Gua Surga Lompatan Laut iri. Harus diketahui bahwa meskipun ras darah memiliki kemampuan untuk menerima budak darah manusia, semakin tinggi tingkat kultifasi ras darah, semakin kecil kemungkinan mereka akan melakukannya. Ini karena pada dasarnya tidak mungkin menemukan manusia yang kuat. Apa gunanya anggota Blood Race di Spirit City Air mengambil budak darah Cloud River Tier atau Spirit Stream Tier? Umumnya, hanya Blood Brits dengan kultifasi rendah yang akan mengumpulkan Blood Slave. Oleh karena itu, Lu Ye, budak darah laut ilahi Orde kelima, sangat patut ditiru. Setelah beberapa kata santai, Lu Chang memiliki ekspresi misterius di wajahnya. Dia ingin menunjukkan Master Gua Surga sesuatu yang baik, jadi Master Gua Surga membubarkan para pelayannya. Dalam sekejap, sungai darah melonjak dan tekanan tak terlihat tiba-tiba turun. Master Gua Surga lompatan laut mengalami nasib yang sama dengan Lu Chang. Meskipun dia sedikit bingung bagaimana manusia bisa menekan garis keturunannya, aura Saint Seed tidak palsu. Lu Ye menanam Soul Manipulation Divine Brune padanya dan mengubahnya menjadi Soul Slave. Hal berikutnya adalah mudah. Lu Ye meminta Master Gua Surga untuk menemukan tempat yang cocok dan tersembunyi dan secara pribadi menanam pilar takdir surga. Dia juga memintanya untuk mengubah tempat ini menjadi area terlarang di mana tidak ada bloodbred yang bisa masuk atau pergi. Master Gua Surga tidak punya pilihan selain patuh. Dari memasuki Gua Lompatan Laut hingga pergi, hanya setengah jam telah berlalu. Sepanjang jalan, Heavenly Venerable Sileab mengikuti peta dalam pola zigzag, mencari tempat yang cocok untuk menanam pilar takdir surga. Dengan Lu Chang di sisinya untuk melindunginya, memang ada jauh lebih sedikit masalah di sepanjang jalan. Belum lagi hal-hal lain, memasuki berbagai Gua Surga menjadi sangat mudah. Lu Ye sangat merasakan bahwa Bloodbred memang mengumpulkan pasukan mereka. Ini karena ada sejumlah besar Bloodbred yang ditempatkan di setiap Gua Surga. Mereka dapat dipanggil kapan saja dan membentuk pasukan untuk menyerang Laut Senki. Alasan mengapa mereka belum bertindak jelas karena Bloodbred mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan sebanyak mungkin Bloodbred. Tumor ganas yang merupakan tanah suci darah Giyok telah mengintai Bloodbred selama 10 tahun. Sekarang setelah mereka akhirnya memiliki kesempatan, bagaimana mungkin mereka tidak berusaha sekuat tenaga. Semakin dekat mereka ke Laut Senki, semakin jelas tanda-tanda pasukan Bloodbred. Dari waktu ke waktu, mereka bisa melihat kelompok Bloodbred terbang ke selatan. Biasanya, Lu Ye akan memilih untuk mengambil tindakan ketika dia menghadapi situasi seperti itu. Dia akan menghilangkan sejumlah kecil Bloodbred dan membiarkan sejumlah besar Bloodbred pergi untuk sementara waktu. Misinya adalah menanam pilar takdir surga sebanyak mungkin. Waktu sangat penting, dan dia tidak bisa menyianyikannya dengan santai. Setelah meninggalkan tanah suci darah Giyok selama sebulan, dia telah menempatkan selusin pilar takdir surga. Pada tingkat ini, dia akan membutuhkan waktu setengah tahun untuk menanam semuanya. Itu terlalu lama, tapi dia tidak punya solusi yang baik untuk masalah ini. Sementara dia khawatir, dia hanya bisa bergegas. Setiap kali dia tiba di tempat yang cocok, dia akan mengambil berit darah Empyrean sebagai budak jiwa dan diam-diam menanam pilar takdir surga. Setengah bulan kemudian, Lu Ye dan Lu Chang terbang di udara. Tiba-tiba, ekspresi Lu Ye berubah. Lu Ye mengambil token Giyok di pinggangnya dan membenamkan diri di dalamnya. Dia bisa dengan jelas merasakan jejak bimbingan yang datang dari token Giyok. Token Giyok ini diberikan kepadanya oleh kakak senior sulung sebelum dia pergi. Semua senior tua yang meninggalkan tanah suci darah Giyok akan membawa token Giyok seperti itu bersama mereka. Dalam jarak tertentu, token Giyok ini dapat digunakan untuk saling menghubungi atau meminta bantuan. Benda ini tidak bisa dibandingkan dengan batu transmisi suara. Itu bisa mengirimkan pesan yang jelas, tetapi jangkauan penggunaannya jauh lebih besar. Kakak bela diri senior sulungnya telah memberinya token Giyok ini sehingga jika dia menghadapi bahaya di luar, dia dapat menggunakannya untuk mengirim panggilan bantuan. Jika ada senior di dekatnya, mereka bisa membantunya. Namun, di sepanjang jalan, Lu Ye tidak menggunakan token Giyok, tetapi dia selalu menggantungnya di pinggang jika terjadi kecelakaan. Pada saat ini, token Giyok mengeluarkan suara. Jelas, seorang senior di dekatnya sedang mengumpulkan orang atau menghadapi bahaya dan membutuhkan bantuan. Dia tidak berani mengabaikan dan buru-buru terbang ke arah token Giyok. Setelah terbang selama empat jam, dia akhirnya mendarat di gunung yang sunyi. Setelah mencari dengan hati-hati untuk sementara waktu, dia menemukan sebuah gua tersembunyi dan berjalan perlahan. Ini adalah gua yang luas, tetapi tidak ada jejak siapapun. Lu Ye berkata, Senior mana yang ada di sini? Tidak jauh, kekosongan berfluktuasi, dan sosok yang dikenalnya muncul dengan ekspresi terkejut. Lu Ye boy, kenapa kamu di sini? Apakah kamu kembali dari sembilan provinsi? Orang yang menggunakan token Giyok untuk mengumpulkan orang adalah Wuchang. Dia juga salah satu dari sedikit senior yang paling akrab dengan Lu Ye. Lu Ye menatap matanya dan mengamatinya dengan cermat. Dilihat dari penampilannya, dia sepertinya tidak terluka atau dalam bahaya. Karena itu masalahnya, dia tidak tahu mengapa dia mengumpulkan orang. Namun, para senior tua ini semuanya tersebar di luar, menimbulkan masalah. Jika mereka tidak menemukan sesuatu yang besar, mereka tidak akan mengumpulkan orang-orang seperti ini. Salam, Senior. Lu Ye memberi hormat. Wuchang melangkah maju dan tersenyum. Anak baik, aku tahu kamu akan kembali. Kapan kamu kembali? Satu setengah bulan yang lalu, jawab Lu Ye. Lu Ye memberi tahu Wuchang tentang situasi saat ini di sembilan provinsi dan strategi ekspedisi yang akan datang ke dunia pemurnian darah. Untuk sesaat, darah Wuchang mendidih dan emosinya bergejolak. 1144. Meskipun Wuchang dan yang lainnya semuanya berada di puncak Define Sea Realm, mereka tidak akan meninggalkan tanah suci darah Giyok kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Terakhir kali, pasukan Blutres mengepung tanah suci, menyebabkan celah muncul di garis pertahanan terakhir. Jika ini terjadi lagi, tanah suci mungkin tidak akan bisa bertahan. Meskipun Lu Ye pasti akan kembali sebelum dia pergi dan akan membawa kembali sekelompok pembantu, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa hal semacam ini akan terjadi? Bagaimana jika Lu Ye tidak kembali? Bagaimana jika Lu Ye tidak membawa cukup pembantu? Karena itu, mereka melakukan yang terbaik. Mereka menyebar dan menyerang, mengaduk angin dan awan, mencoba menunda pengumpulan pasukan Blutres sambil membunuh sebanyak mungkin dari mereka. Sekarang Lu Ye telah kembali dan membawa kembali berita besar seperti itu, bagaimana mungkin Wuchang tidak bersemangat? Dengan seluruh dunia kultifasi dari sembilan provinsi sebagai dukungan mereka, bagaimana mungkin ras manusia takut pada ras darah belaka? Dia benar-benar tidak menyangka situasinya akan berubah begitu dramatis, terutama karena fakta ini di luar imajinasi. Apakah yang lain tahu? Wuchang bertanya. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Saya baru bertemu senior ketika saya keluar dari tanah suci. Saya belum bertemu orang lain. Wuchang berkata, kamu harus memberitahu mereka kabar baik sesegera mungkin. Serahkan masalah ini padaku. Apa tugasmu? Lu Ye mengeluarkan pilar Tianji. Letakkan benda ini di seluruh alam pemurnian darah. Aku baru saja akan meminta bantuan senior. Wuchang segera mengerti. Berapa banyak? Lu Ye segera mengeluarkan semua pilar Tianji. Wuchang menyeringai. Ini masalah besar. Jika semua hal ini ditempatkan, tidak akan ada tempat yang aman di alam pemurnian darah. Beri aku setengah. Aku akan tetap menemukan kentut tua itu. Saya bisa menangani dua hal ini bersama-sama. Lu Ye tidak ragu-ragu dan segera memberikan setengah dari pilar Tianji kepada Wuchang. Senior, mengapa kamu memanggilku? Lu Ye akhirnya sempat menanyakan tujuan Wuchang. Karena dia tidak terluka dan membutuhkan bala bantuan, pasti ada sesuatu yang lain. Membunuh benih suci. Ekspresi Wuchang tiba-tiba menjadi garang. Lu Ye tidak bisa tidak mengangkat alisnya, diam-diam menghela nafas bahwa nafsu makan senior kultifator hantu ini sangat besar. Namun, karena dia ingin membunuh benih suci, mustahil untuk mengandalkan dirinya sendiri. Setiap benih suci memiliki kekuatan yang sebanding dengan para senior tua ini. Tidak ada yang bisa membunuh benih suci satu lawan satu, jadi tentu saja, dia harus mengumpulkan pembantu. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa mengumpulkan orang lain, tetapi Lu Ye sebagai gantinya. Itu kebetulan. Senior, aku khawatir kita berdua tidak akan cukup untuk membunuh benih suci. Lu Ye sedikit ragu-ragu. Meskipun Wuchang sangat kuat, dan dia sendiri tidak lemah, benih suci bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dibunuh. Itu masih prinsip yang sama. Dalam pertempuran, mengalahkan dan membunuh adalah dua hal yang sangat berbeda. Secara relatif, yang terakhir jauh lebih sulit daripada yang pertama. Secara khusus, teknik pelarian darah ras-darah sangat indah. Bahkan jika mereka berada di atas angin, benih suci yang telah ditargetkan pasti akan melarikan diri segera setelah merasakan ada sesuatu yang salah. Pada saat itu, siapa yang bisa mengejarnya? Tentu saja, bukan hanya kita berdua. Ada orang lain di dekatnya, tapi aku tidak tahu berapa banyak yang akan datang. Mari kita tunggu sebentar lagi. Nah, masalah ini sedikit berbahaya. Lebih baik jika Anda tidak berpartisipasi. Meskipun ketika Lu Ye tiba, Wu Chang telah menyadari bahwa kultifasi Lu Ye telah mencapai Define Sea Realm Orde ke-5. Untuk pertempuran tingkat ini, kultifasi Orde ke-5 memang terlalu rendah. Wu Chang juga khawatir Lu Ye akan mengalami semacam kecelakaan, itulah sebabnya dia mencoba membujuknya. Lu Ye tersenyum dan berkata, Senior meremehkanku, aku tidak bisa menjamin hal lain, tetapi jika kita benar-benar bertarung, setidaknya aku bisa memastikan bahwa aku tidak menjadi beban bagi Senior. Ketika saatnya tiba, Senior akan memimpin sementara Junior ini akan memberikan dukungan. Meskipun waktu sangat ketat sebelumnya, sekarang setengah dari pilar takdir surga telah diberikan kepada Wu Chang, ada lebih banyak waktu. Para Senior tua ingin membunuh Benih Su Chi, jadi bagaimana bisa Lu Ye melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Benih Su Chi adalah kekuatan tempur terkuat di dunia ini, dan meskipun tidak banyak dari mereka, di dunia yang luas, masih ada banyak. Ketika kedua klan bertabrakan, ada kemungkinan mereka akan bertemu satu sama lain. Membiasakan dirinya dengan kekuatan Benih Su Chi terlebih dahulu bukanlah hal yang buruk. Melihat dia bersikeras, Wu Chang tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya menunggu dalam diam. Dari awal hingga akhir, Lu Chang hanya berdiri diam di samping, tidak mengeluarkan suara. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar sebatang dupa, Lu Ye melihat aura mendekat dengan cepat dan tidak lama kemudian, sesosok tubuh berjalan ke dalam gua. Sosok ini tinggi dan lurus seperti pedang, dan meskipun auranya telah tertahan, itu masih memberikan perasaan yang tajam. Tentu saja, itu adalah Jian Gu Hong. Melihat Lu Ye, reaksi Jian Gu Hong sama dengan Wu Chang, sangat terkejut. Kali ini, tanpa menunggu Lu Ye menjelaskan apapun, Wu Chang telah mengajukan diri untuk melaporkan semua jenis informasi. Tepat ketika mereka berbicara, orang lain datang, merasakan panggilan itu. Itu adalah senior tua bernama Wei Fufeng. Jadi, setelah putaran kejutan lainnya, Wu Chang memberikan narasi babak baru. Bagus-bagus-bagus. Wei Fufeng mengelus jenggotnya dan berkata dengan legah. Saya khawatir tentang pengepungan berikutnya dari pasukan ras darah, tetapi saya tidak menyangka situasinya akan berubah menjadi lebih baik. Sudah waktunya bagi umat manusia dari sembilan provinsi untuk makmur dan sejahtera. Jian Gu Hong menganggup dan berkata, Dengan cara ini, kekhawatiran kami sebelumnya tidak lagi menjadi masalah. Wu Chang, apakah Anda memanggil kami ke sini untuk ini? Tentu saja tidak. Aku tidak tahu bahwa Lu Ye telah kembali. Dia kebetulan berada di dekatnya dan juga dipanggil. Lalu untuk apa? Wu Chang terkekeh dan berkata, Saya ingin membunuh benih suci dan membutuhkan bantuan. Wei Fu Feng dengan santai melirik Wu Chang dan berkata, Kamu telah mencoba membunuh banyak benih suci selama bertahun-tahun, tetapi kamu tidak pernah berhasil. Jadi dari mana kepercayaan dirimu berasal saat ini? Benih suci biasanya ada di Tanah Suci, dan di sana ada banyak ahli di Tanah Suci. Setelah terungkap, Anda mungkin tidak dapat melarikan diri bahkan jika rekan Daois Jian dan saya datang untuk menyelamatkan Anda. Wu Chang meringkuk bibirnya dan berkata, Aku sangat bodoh untuk pergi ke Tanah Suci. Tentu saja, itu di alam liar. Mata Jian Gu Hong berkilat dan dia berkata, Ceritakan secara detail. Ikuti aku. Wu Chang melambaikan tangannya dan memimpin untuk terbang keluar. Tidak perlu terus menunggu. Sampai sekarang, tidak ada orang lain yang datang, jadi seharusnya tidak ada lagi orang lain yang akan datang. Deteksi token Giyok juga dibatasi oleh jarak. Semua orang saling memandang dan mengikuti dari belakang. Saat mereka terbang ke depan, Wu Chang mentransmisikan suaranya melalui Divine Sense. Kemarin, saya tidak sengaja menemukan keberadaan benih suci. Saya awalnya ingin mengikutinya dan melihat apakah saya dapat menemukan kesempatan untuk menyelinap menyerangnya, tetapi orang itu benar-benar memasuki kolam darah dan sepertinya ingin berkultivasi. Saya merasa ini adalah kesempatan, jadi saya mengumpulkan orang-orang. Jian Gu Hong dan Wei Fu Feng mendengar ini dan segera memahami rencana Wu Chang. Dia jelas sedang menunggu kelinci itu keluar. Itu memang kesempatan yang bagus. Selama bertahun-tahun, para senior lama dari sembilan negara telah bertarung berkali-kali dengan benih suci, tetapi sejujurnya, mereka belum mencapai apapun. Sejauh ini, satu-satunya yang telah membunuh benih suci adalah Feng Wu Jiang. Jika mereka berhasil membunuh benih suci kali ini, panennya tidak akan sedikit. Membunuh benih suci sebelum dua ras bertabrakan mungkin mengurangi kerugian ras manusia. Namun, membunuh benih suci tidak sesederhana itu. Biasanya, benih suci akan tinggal di tanah suci mereka dan tidak akan pergi dengan mudah. Bahkan seorang kultifator hantu seperti Wu Chang tidak akan masuk tanpa izin ke tempat berbahaya seperti tanah suci. Ketika benih suci meninggalkan tanah suci, sangat sulit untuk melacak pergerakannya karena ketika para senior menemukan benih suci, benih suci juga akan menemukannya. Hanya seorang kultifator hantu seperti Wu Chang yang memiliki kesempatan untuk menemukan keberadaan benih suci tanpa diketahui, yang menyebabkan operasi hari ini. Kolam darah yang dimasuki benih suci tidak jauh dari tempat semua orang berkumpul, dan jaraknya kurang dari 300 mil. Segera, kelompok itu tiba di lokasi 10 mil jauhnya dari kolam darah. Mereka semua menyembunyikan aura mereka dan diam-diam melihat ke atas. Memang, mereka melihat genangan darah dengan darah yang melonjak. Itu belum lama, dan benih suci itu pasti masih berada di dalam genangan darah. Persepsinya tentang dunia luar sekarang sangat bagus, jadi bahkan jika kita berjaga di sana, dia tidak akan bisa menemukan kita. Niatku adalah mengatur formasi susunan terlebih dahulu dan menjebaknya. Ketika dia muncul, kita akan bekerja sama untuk membunuhnya. Kultifator hantu biasanya mahir dalam formasi susunan, terutama kultifator hantu top seperti Wu Chang. Pencapaian mereka dalam formasi susunan sangat tinggi, jadi wajar bagi mereka untuk menggunakan formasi susunan untuk membunuh musuh mereka. Namun, ada masalah sekarang. Jika benih suci itu merasakan ada sesuatu yang salah, kemungkinan besar ia akan melarikan diri kembali ke kolam darah. Ketika itu terjadi, kita tidak akan bisa melakukan apapun untuk itu. Wu Chang berbalik untuk melihat Wei Fu Feng. Wei Tua, apakah ada cara untuk menyelesaikan ini? Dia sendiri tidak berdaya, dan tidak perlu bertanya pada Jian Gu Hong. Sebagai kultifator pedang, dia tidak pernah mengandalkan kekuatan eksternal. Ini selalu menjadi tradisi kultifator pedang. Karena itu, jika ada seseorang yang bisa menyelesaikan masalah ini, itu adalah Wei Fu Feng. Jika bahkan Wei Fu Feng tidak bisa menyelesaikan masalah ini, maka mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menekan benih suci dan mencegahnya melarikan diri ke dalam kolam darah. Kalau tidak, begitu memasuki kolam darah, semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Wei Fu Feng tersenyum sedikit. Kebetulan sekali. Kebetulan saya punya harta yang bisa digunakan di sini. Wu Chang tersenyum. Aku tahu kamu punya banyak trik di lengan bajumu. Kemudian selesai. Aku akan mengatur susunannya terlebih dahulu. Kalian jangan menunjukkan dirimu. Saya akan membantu. Lu Ye mengajukan diri. Tidak banyak kesempatan untuk menyaksikan pencapaian formasi susunan dari seorang kultifator hantu top pada jarak yang begitu dekat. Wu Chang sedikit terkejut. Kamu juga tahu formasi arai. Saya tahu sedikit. Keduanya melintas dan terbang menuju kolam darah. Wu Chang dengan cepat menyadari bahwa pencapaian Lu Ye dalam formasi susunan tidak pada tingkat sedikit, melainkan cukup mahir. Meskipun masih ada jarak antara dia dan Wu Chang, perbedaan usia di antara mereka terlihat jelas. Wu Chang tidak tahu bagaimana Lu Ye punya waktu untuk mempelajari formasi arai di usia yang begitu mudah. Orang harus tahu bahwa butuh waktu untuk mengumpulkan pengetahuan dan bukan sesuatu yang bisa ditentukan oleh bakat. Selain itu, kultifasi Lu Ye juga jauh lebih unggul dari rekan-rekannya. Ini sangat tak terbayangkan. Dengan bantuan Lu Ye, susunan besar disusun satu demi satu. Tidak perlu khawatir akan terekspos. Benih suci telah tenggelam begitu dalam ke dalam kolam darah sehingga tidak bisa merasakan situasi di luar. Lu Ye mendapat banyak manfaat dari ini. Pencapaiannya dalam formasi susunan pada dasarnya adalah hadiah dari pagoda seratus formasi. Namun, pagoda seratus formasi adalah benda mati, sementara Wu Chang adalah orang yang hidup. Banyak dari ide-idenya yang tidak dibatasi dan teknik formasi susunannya bukan dari pagoda seratus formasi, tetapi dia bisa mendapat manfaat dari Wu Chang. 1145 Strategi untuk membunuh Saint Seed sangat sederhana. Wu Chang, Jian Gu Hong, dan Wei Fu Feng akan menjadi penyerang utama, Lu Ye akan bertanggung jawab atas arai spiritual, dan untuk Lu Chang, yang harus dia lakukan hanyalah menonton dari jauh. Meskipun kultifasi Laut Ilahi Orde ke-6-nya tidak lemah, itu tidak cukup dalam pertempuran tingkat ini, terutama ketika lawannya adalah benih suci. Penindasan garis keturunannya saja membuatnya tidak mungkin untuk menampilkan kekuatan penuhnya. Awalnya, Wu Chang akan memimpin spirit arai sendiri, tetapi karena Lu Ye mahir dalam spirit arai dao, tentu saja lebih baik untuk menyerahkannya padanya. Semuanya sudah siap, sekarang yang tersisa hanyalah menunggu benih suci muncul. Di luar kolam darah, lapisan arai spiritual siap untuk diaktifkan. Bahkan Lu Ye dan yang lainnya telah menahan aura mereka secara ekstrim, menyembunyikan sosok mereka dengan bantuan arai spiritual. Bahkan jika seorang kultifator ras darah lewat di dekatnya, mereka tidak akan menyadari keberadaan mereka. Darah di kolam darah sedang bergolak, dan benih suci di dalamnya tidak akan pernah tahu bahwa ada krisis besar yang menunggunya. Waktu berlalu, setelah menunggu selama lima hari, masih belum ada pergerakan dari Blutpuh. The Saint Seed tidak berniat muncul. Ini normal. Kolam darah adalah area terlarang bagi anggota biasa dari ras darah. Begitu mereka jatuh ke dalamnya, kemungkinan besar mereka akan mati. Namun, itu tidak terlalu berbahaya bagi Saint Seed. Mereka bahkan dapat menggunakan kolam darah yang dapat dilihat di mana-mana di dunia pemurnian darah untuk berkultifasi dan meningkatkan diri dengan cepat. Jadi, jika Saint Seed menginginkannya, ia bisa tinggal di Blutpuh selamanya. Tidak muncul hanya selama lima hari adalah normal. Semua orang sabar, tetapi Lu Ye adalah satu-satunya yang memiliki beberapa masalah. Dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Meskipun ada banyak waktu sekarang, tidak baik untuk menunda seperti ini. Dia masih memiliki banyak pilar takdir surga yang menunggu untuk ditempatkan. Namun, tidak mungkin bagi benih suci untuk tinggal di kolam darah selamanya. Tentara ras darah sekarang berkumpul, dan setiap benih suci memiliki misinya sendiri. Menghancurkan tanah suci darah Giok adalah keinginan terbesar dari ras darah dalam beberapa tahun terakhir, jadi bahkan jika itu berkultifasi, benih suci tidak akan tinggal di kolam darah terlalu lama. Waktu terus berlalu, dan 10 hari lagi berlalu dalam sekejap. Tepat ketika Lu Ye akan kehilangan kepercayaan dirinya, darah di kolam mulai bergejolak bahkan lebih ganas. Beberapa orang yang memperhatikan perubahan di Blood Pool segera tahu bahwa Saint Seed akan segera muncul. Lu Ye diam-diam mendesak energi spiritualnya, siap untuk mengaktifkan formasi besar yang telah dia siapkan sebelumnya. Di bawah pengamatannya, cahaya berdarah tiba-tiba keluar dari kolam darah, mengungkapkan sosok Blood Breed. Berdasarkan gambar, itu jelas adalah Blood Breed Betina. Dia mengenakan pakaian yang sangat terbuka. Hanya berdasarkan sosok dan penampilannya, dia benar-benar eksistensi terbaik. Namun, kulitnya yang berwarna merah darah merusak kecantikannya. Tidak diketahui apa yang dia dapatkan di kolam darah, tetapi ketika dia muncul, dia jelas dalam suasana hati yang baik. Hal ini terlihat dari sedikit lekukan bibirnya. Begitu dia dalam suasana hati yang baik, dia mengendurkan kewaspadaannya terhadap dunia luar. Selain itu, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada beberapa kultifator kuat dari ras manusia yang telah mengawasinya selama setengah bulan. Tanpa suara, aura tajam tiba-tiba muncul di belakang benih suci betina. Itu adalah Wuchang. Seperti yang diharapkan dari salah satu kultifator hantu top. Meskipun Luye tahu bahwa Wuchang akan bergerak saat ini dan dari posisi ini, Luye tidak menyadarinya sama sekali sebelum Wuchang bergerak. Saat dia merasakan aura tajam, benih suci betina terkena. Ini sudah merupakan serangan paling kuat yang bisa dilakukan oleh Wuchang. Senyum di wajah benih suci tiba-tiba menghilang, berubah menjadi kemarahan dan ketakutan. Ketika dia berteriak, sosok benih suci perempuan itu berubah menjadi cahaya berdarah dan dengan cepat bergegas ke depan. Ini adalah respons paling tepat dalam menghadapi serangan diam-diam. Hanya pada saat inilah sosok Wuchang akhirnya terungkap. Dia jelas mengharapkan tindakan benih suci, jadi ketika benih suci berubah menjadi cahaya berdarah, dia sudah bergegas maju, dua bilah pendek di tangannya menebas cahaya dingin. Pada saat yang sama, suara pedang terdengar, dan cahaya pedang seperti air terjun menyerang dari samping, mengaduk cahaya berdarah. Jian Guhong juga telah bergerak. Tersembunyi dalam cahaya berdarah, benih suci betina merasakan ada sesuatu yang salah. Dia juga berpartisipasi dalam pengepungan tanah suci darah Giyok dan telah bertarung dengan para senior ras manusia secara langsung. Dia tahu betapa menakutkannya orang-orang tua itu. Biasanya, dia tidak akan dirugikan jika dia bertarung satu lawan satu, karena dia bisa menggunakan semua jenis seni rahasia ras darah yang aneh agar tidak dirugikan. Namun, itu berisiko untuk melawan dua sekaligus, terutama ketika ada seorang kultifator pedang di sisi lain. Jika dia tidak salah, seharusnya pria bernama Jian Guhong itu. Setelah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun, benih suci sedikit banyak telah memperoleh pemahaman tentang para senior tua dari tanah suci darah Giyok. Selain Holy Master Feng Wu Jiang, yang sangat mereka waspadai, ada juga beberapa orang lain yang mereka waspadai. Salah satunya adalah kultifator pedang Jian Guhong. Dalam hal keuntungan membunuh, dia telah meninggalkan kesan mendalam pada benih suci. Karena itu, dia hanya ingin meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Dia sudah menggunakan teknik pelarian darah. Dalam dua nafas, dia akan bisa melepaskan diri dari dua kekuatan manusia teratas ini. Pada saat itu, bahkan seorang kultifator pedang tidak akan bisa mengejarnya. Namun, pada nafas berikutnya, dia menabrak layar cahaya. Kecepatannya yang seperti kilat membawa dampak yang besar, dan layar cahayanya runtuh. Lu Ye tepat waktu mengaktifkan formasi yang telah dia atur sebelumnya. Ketika lampu merah darah memantul kembali, Wu Chang sudah terjun. Pada saat yang sama, di bawah kendali Jian Guhong, garis-garis cahaya pedang berubah menjadi sungai pedang dan menyerang lampu merah darah. Dalam sekejap, teriakan benih suci perempuan datang dari dalam cahaya merah darah. Meskipun dia bisa menggunakan lampu merah darah untuk menyembunyikan tubuhnya, membuat musuh sulit untuk mengunci posisi spesifiknya, dia tidak bisa menghindari semua serangan skala besar seperti sungai pedang. Dia sudah terluka oleh serangan diam-diam wucang, dan sekarang situasinya bahkan lebih buruk. Dia juga orang yang menentukan. Dia tahu bahwa dia secara tidak sengaja mengungkapkan keberadaannya dan menjadi sasaran manusia. Sekarang hal-hal telah terjadi dengan tergesa-gesa dan dia berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, dia tidak bisa melawan musuh. Dia harus melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu. Setelah menyadari bahwa tempat ini diselimuti oleh formasi dan tidak dapat dengan mudah melarikan diri, dia segera mengubah arah dan terjun ke kolam darah di bawah. Seperti yang diharapkan semua orang, setelah benih suci merasakan ada sesuatu yang salah, ia memilih untuk melarikan diri ke arah ini. Selama itu menyelam ke dalam kolam darah dan bersembunyi di dalam, belum lagi mereka bertiga, bahkan jika semua senior tua dari tanah suci darah giyok ada di sini, mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Sebuah titik cahaya tiba-tiba mekar. Cahaya itu adalah lampu, dan sumber cahayanya adalah lampu minyak kuno. Lampu minyak ada di tangan Wei Fu Feng, dan dia tanpa sadar melayang di atas genangan darah. Lampu, yang terlihat seperti bisa dipadamkan oleh angin, bergoyang lembut, tetapi pancaran aneh yang terlihat dengan kasat mata membentuk penghalang yang padat. Lapisan penghalang ini menyelimuti seluruh kolam darah dengan erat. Ketika cahaya merah darah yang berubah dari benih suci jatuh dan menabrak penghalang, itu tidak bisa menerobos. Lampu minyak ini tidak diragukan lagi adalah harta yang telah disebutkan Wei Fu Feng sebelumnya. Dalam hal kualitas, itu pasti harta karun spiritual. Selain itu, itu adalah artefak spiritual pertahanan. Dalam keadaan normal, kultifator yang memegang lampu minyak dapat menggunakan penghalang cahaya lampu untuk menciptakan ruang pelindung. Selama nyala lampu tidak padam, perlindungan tidak akan hilang. Meskipun Wei Fu Feng menggunakan harta karun spiritual pertahanan ini di sini, itu memiliki efek menghalangi cahaya. Harta karun roh adalah benda mati, tetapi manusia masih hidup. Penggunaan harta karun spiritual tergantung pada bagaimana pengguna menggunakannya. Dengan terhalangnya formasi di luar dan isolasi cahaya lampu di dalam, benih suci betina tidak punya jalan keluar. Dia benar-benar terjebak dalam jangkauan formasi. Yang lebih mengejutkan adalah kali ini, bukan dua orang yang berurusan dengannya, tetapi empat. Meskipun kultifasi manusia yang memimpin formasi tidak tinggi, tiga yang tersisa semuanya adalah kultifator alam lautan ilahi terkemuka. Tak satu pun dari mereka yang lebih rendah darinya dalam hal kekuatan. Dia segera menyadari bahwa dia dalam masalah besar kali ini. Setelah beberapa saat merenung, dia segera membuat keputusan. Cahaya merah darah yang dia ubah tiba-tiba melebar, dan dalam sepersekian detik, sungai darah besar membentang di langit. Darah di sungai melonjak, dan ombak naik dan turun. Satu sisi sungai darah melekat erat pada layar cahaya formasi. Dia tidak ingin bertarung satu lawan tiga, itu tidak realistis, jadi dia hanya ingin melarikan diri. Ada dua cara untuk melarikan diri. Salah satunya adalah untuk memecahkan selubung formasi, dan yang lainnya adalah untuk menghancurkan harta karun spiritual Wei Fu Feng. Dia memilih yang pertama. Bukan hanya karena Lu Ye, yang memimpin formasi, memiliki kultivasi terlemah di sini, tetapi juga karena harta karun spiritual lampu minyak Wei Fu Feng tidak mudah ditembus. Penghalang yang dibentuk oleh pancaran lampu tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Bahkan jika dia ingin menerobos, dia tidak akan tahu metode apa yang harus digunakan. Selain itu, seni darah klan darah sangat korosif. Dia menempelkan satu sisi sungai darah ke layar cahaya formasi. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, aliran darah masih akan merusak layar cahaya. Cepat atau lambat, itu akan merusak lubang di layar cahaya, dan dia secara alami akan bisa melarikan diri. Faktanya, dia tidak punya waktu untuk mengerahkan kekuatan sungai darah untuk merusak layar cahaya formasi. Itu karena Wu Chang di sungai darah bolak-balik mencari tubuh aslinya. Di luar sungai darah, ada naga panjang aura pedang dan mantra kuat yang menyerangnya. Dia harus menahan tekanan yang diciptakan oleh tiga senior tua umat manusia. Dia benar-benar tidak punya energi untuk melakukan hal lain. Pedang ki yang seperti air terjun dan mantra yang seperti meriam terus-menerus ditembakkan ke sungai darah. Setiap kali, akan ada celah di sungai darah. Meskipun air darah akan dengan cepat melonjak dan mengisi celah, bagi benih suci betina, ini menguras kekuatannya. Ada juga Wu Chang yang tidak terduga. Berbicara secara logis, Wu Chang tidak akan dapat dengan mudah mengunci posisi benih suci perempuan saat bersembunyi di sungai darah. Namun, Wu Chang telah lama mendapatkan pengalaman berurusan dengan benih suci ras darah. Serangan menyelinap pertamanya pada benih suci perempuan tidak hanya membawa kerusakan, tetapi juga beberapa metode khusus yang memungkinkannya untuk dengan mudah menemukan jejak musuh di sungai darah. Konfrontasi langsung dengan musuh semacam ini tidak cocok untuk kultifator hantu, terutama di sungai darah. Dia pasti tidak akan mengambil risiko seperti itu jika dia sendirian. Dia tidak ingin kehilangan nyawanya sebelum membunuh musuh. Namun, dengan Jian Gu Hong dan Wei Fu Feng berbagi tekanan, risikonya tidak terlalu tinggi. Selama dia cukup berhati-hati, seharusnya tidak ada masalah. Lu Ye tidak tinggal diam sementara tiga senior tua mengambil tindakan. Dia bertanggung jawab atas formasi. Formasi yang dia buat dengan Wu Chang sebelumnya bukan hanya formasi jebakan, tetapi juga formasi pembunuh. Terima kasih telah menonton!